Saudara Kemenko Marfes dan sejumlah perusahaan menandatangani kerjasama kemitraan jelang berlangsungnya kejuaraan dunia F1 Powerboot yang akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara pada tanggal 24 hingga 26 Februari mendatang. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah perusahaan pendukung menaikan kontrak kerjasama jelang bergulirnya event berskala internasional F1 Powerboot. Proses penandatanganan dilakukan Direktur Utama In Journey, Donny Oskaria, dan para sponsor disaksikan Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan dan Menpora Zainuddin Amali, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wira Atmojo. Dalam kesempatan kali ini, Kemenko Marfes Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan arti penting digelarnya acara F1 Powerboot di Danau Toba. Menurutnya dalam perhelatan besar internasional seperti ini, pihak-pihak yang terlibat bekerja secara holistik untuk menunjukkan Indonesia hebat dan bisa. Hal senada juga disampaikan oleh Menpora Zainuddin Amali, yang mengapresiasi terselenggarnya event berskala internasional lainnya di Indonesia. Perhelatan F1 Powerboot di Danau Toba ini, ini menurut saya perhelatan yang hebat. Presiden kemarin malah menurut saya tiga kali ya. Palu mana lah, kok ada, kok tuang itu, orangnya promosinya gitu, ini waktu suatu di Mandarika. Nah, sekarang ini kita promosikan ini. Jadi kita semua harus memakai, jadi Bapak-Bapak sekalian apapun yang iklan Bapak punya, mau kita harus kita saya tenteng kemana-mana. Asal Indonesia. Nah, itu kita harus gitu. Jadi kita kompas semua. Jadi jangan pernah anda ragu untuk mendukung sesuatu. Sekarang saya pun, peberita pun, tidak pernah ragu mendukung sesuatu. Jadi, ini satu hal yang membanggakan kita sekaligus untuk pertumbuhan barisata dan ekonomi kita. Karena 5 tahun, kira-kira. Jadi 5 tahun, kita kontrak, dia akan berpanjang lagi. Dan tentu, apa namanya, Pak Nekol, luar biasa membuat kami semua, mengerang-mengerang, jurnai, juga mereka support dan Ibu para sponsor. Jadi, terakhir saya menyatakan bahwa para penuh untuk sponsor, Pak Nekol, tidak rugi men-sponsor ini. Gelaran F1 Powerboat atau F1 H2O merupakan kompetisi tertinggi dalam olahraga perahu motor. Dan otoba yang menjadi venue F1 Powerboat Indonesia akan memiliki panjang lintasan sekitar 2,2 km. Titik Ring 1 terletak di lapangan Sisingamangaraja dan Pelabuhan Napitupulu.